Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Dianta STH Kali ini akan melanjutkan tema berseri kita ya Mustahil Kristen bisa menjawab Kali ini part 3 atau bagian ketiga ya Pertanyaan nomor 11 Foto Yesus itu yang benar yang bagaimana Mana bukti valid bahwa foto yang sekarang beredar itu adalah foto Yesus Terus dibungguin Motretnya pakai kamera apa katanya Ya sudah secara Ya tidak usah serius juga nanggapinya Kalau saya jawabannya begini Itu valid foto Yesus yang sekarang beredar itu Itu kan image-nya cara pandangnya Leonardo da Vinci Dia ingin menggambarkan sosok Yesus Terus gambar itu foto gambar lukisan Leonardo da Vinci itu begitu terkenal sampai mendunia Ya yang sering kita lihat itulah Yesus itu Yang seperti itu Apakah itu foto Yesus dan mirip Yesus? Jawab aja ya Soalnya Emangnya Anda punya pembanding apa? Yang nanya ini Yang nanya Foto Yesus kayak apa? Anda punya fotonya Yesus gak? Enggak juga katanya Anda kan juga gak punya Ya Bagusan Kristen Leonardo da Vinci Coba menggambarkan sosok Yesus Apakah itu valid benar 100%? Jawabannya tidak Setidak-tidaknya Yesus itu ada Satu, dua, tiga, empat Ada empat kriteria Ya Setidak-tidaknya Satu Laki-laki Lukas 2 ayat 7 Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Jadi Yesus itu laki-laki Pasti itu laki-laki Kriteria kedua Yesus itu Yahudi Lukas 1 ayat 26 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malekat Gabriel Ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan dengan seorang Bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Jadi dari jalur ibu Yahudi Ya laki-laki tampang Yahudi gitu lah Kalau dari jalur bapak nanti dikomplain Kan bapaknya roh kudus gitu Makanya Saya mengambil dari jalur ibu Yaitu Maria itu orang Nasaret Ya turunan Yahudi lah Kemudian Ciri ketiga pakai jubah Matthew 9 ayat 20 Pada waktu itu seorang perempuan Yang sudah 12 tahun Lamanya menderita pendaraan Maju mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jubah Jumbe jubahnya Jadi Yesus itu berjubah Laki-laki Ya tampang Yahudi Mestinya Yesus itu tidak gondrong 1 Korintus 11 ayat 4 Tiap laki-laki yang berdoa Atau penubuat dengan kepala yang bertudung Menghindar kepalanya tudung Kepala itu rambut Ayat 15 Sebab rambut diberikan kepada perempuan Untuk menjadi penudung Jadi mestinya Yesus itu dengan empat ciri ini ya Laki-laki Bertampang Yahudi Tidak gondrong Pakai jubah Sayangnya di lukisan Leonardo dan Visi Gondrong Terus berjenggot Makanya tadi saya bilang Tidak pasti tepat 100% Tetapi juga Mendekati Mendekatilah ya Karena dia juga tampangnya tampang Yahudi Yahudi ya kayak gitulah Mirip Eropa Sudah terjawab ya Itu sudah mendekatilah Oke lah Anda yang nanya juga Tidak punya pembanding kok Kalau Anda punya pembanding itu kan Karangan Anda sendiri Yesus dibikin tampang Arab Pakai peci lagi Pakai baju koko Itu kan karangan Anda itu Ya Pertanyaan nomor 12 Mana bukti Yesus lahir 25 Desember Tunjukkan ayatnya Kalau ada Siap murtad Ini siap murtad lagi Sudah-sudah Kristen itu Mengenal budaya Dan budaya itu Bukan aturan agamawi Contoh budaya itu apa Kalung salib Pohon kerang Ya Santa Claus Abu pascah Kerudungnya Orang Yahudi Salatnya orang Yahudi Itu budaya Ya Jadi Merayakan Natal 25 Desember Itu budaya Tidak ada Ayat di Alkitab Kalau Anda tanya Mana bukti Ayat Alkitab Suruh merayakan 25 Desember Ya gak ada Itu budaya kok Mana ayat Sinterklas Santa Claus Ya gak ada Mana ayat Pohon terang Gak ada Mana ayat Suruh pakai kerudung Yahudi kan pakai kerudung Maria pakai kerudung Pakai jilbab Gak ada Mana bukti bahwa Yesus sujud Ayat Alkitab Yesus salat Terus itu Menjadi Ayat Alkitab Tidak Itu budaya Ya Mana Perintah Suruh pakai jubah Gak ada Itu budaya Ya 25 Desember Seperti saya bilang Itu tidak tepat Tidak tepat sekali Tapi juga gak jauh Jauh ya Dari perhitungan Ayat Alkitab Saat Zakaria Bakar ukupan Itu kurang lebih Bulan Maret Jadi Yesus lahir 9 bulan Setelah bulan Maret Ya bulan Desember Apakah tepat Tanggal 25 Enggak juga Makanya orang Kristen Enggak ada kan Yang ngerayain Natal Kita kejar-kejaran Mengebut Ya dong Cari tiket Supaya datang Ketempat orang tua Pas Tanggal 25 00 Nol Teng Kita sujud Pada orang tua Mohon maaf Lahir dan batin Gak ada orang Kristen Kayak gitu Orang merayakan Natal Tanggal 23 Apakah tanggal 15 Desember Nanti Januari Merayakan Natal Juga gak apa-apa Gak dosa itu Itu kan budaya Ya Oke terjawab ya Walaupun tidak tepat 25 Desember Tapi ya gak jauh-jauh Dari Desember Pertanyaan nomor 13 Siapa yang Memerintahkan Menulis Alkitab Dari Kejadian Sampai Wahyu Apakah semua Alkitab itu Firman Allah Mengapa ada Perkataan Paulus Perkataan Perempuan Samaria Bahkan Perkataan Iblis 2 Timotius 3 ayat 16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan Kesalahan Memperbaiki Kelakuan Dan untuk mendidik Orang akan Kebenaran Tulisan yang diilhamkan Allah itulah Alkitab Matius 24 ayat 35 Langit dan bumi Akan berlalu Tetapi perkataanku Tidak akan berlalu Dari kejadian Sampai dengan Wahyu Perjanjian lama Sampai perjanjian baru Sumber ilhamnya Satu Yaitu Yesus Kristus Ya Yang menulis Kitab Kejadian Adalah Musa Padahal Musa ini Gak ngalamin tuh Namanya penciptaan manusia Penciptaan jagad raya Gak ngalamin Tapi kok Musa Bisa nulis ya Bisa nulis Adam Diciptakan pada hari Kesekian Nanti Adam sama Eva Terus jatuh Kok Musa bisa ya Emang Musa ngalamin Enggak Dari mana Bisa bisa nulis Karena diilhamkan Oleh Allah Allah yang mana Allah Yesus Kristus T-U-H-N Muruh besar semua Yesus Kristus Makanya Sumber Ilham Yang menulis Kitab Perjanjian lama Sampai Perjanjian baru Semuanya satu sumber Siapa Yesus Kristus Apakah Yesus Kristus Menjaga firmanya Yes Dulu papirus Terus di kertas Kertasnya belum ada Titik koma Terus makin modern Ada judul Ada pasal Ada Ada pedikop Ada titik Ada koma Terus dicowak Coak Itu biar gampang Sampai sekarang Masuk ke dalam Gadget masing-masing Diizinkan Allah Allah pasti Memelihara Firmanya Yesus pasti Memelihara Alkitab ini Sebab Belum dikenapi Semua ya Rapture Belum ada Belum dikenapi Maksudnya Armageddon Belum dikenapi Kerajaan 1000 tahun Belum dikenapi Perang Gog dan Magog Belum dikenapi Penciptaan Kembali Langit bumi Belum dikenapi Dan penghakiman Belum dikenapi Makanya Alkitab Pasti dijaga oleh Tuhan Ya Untuk sampai nanti Terjadi Penggenapannya Di hari kiamat Jelas ya terjawab ya Pertanyaan nomor 14 Mengapa di gereja Nyanyi-nyanyi Mana dalilnya Sering di Sering ditambahin nih Pakai rok mini Tepuk tangan Jinkrak-jinkrak Goyang-goyang Ibadah Cuman seminggu Sekali Mana dalilnya Efesos 5 Ayat 19 Dan Berkata-katalah Seorang kepada yang lain Dalam masmur Kidung pujian Dan nyanyian rohani Bernyanyilah Dan bersoraklah Bagi Tuhan Dengan segenap hati Nyanyi dan bersoraklah Kalau zaman sekarang Pakai drum Boleh Loncat-loncat Boleh Tepuk tangan Boleh Ya Jangan hanya Karena Anda Lagunya Enggak bagus Terus denger Yesus Eh denger Kristen lagunya Kok bagus-bagus Terus anda iri Orang Kristen kok Nyanyi melulu Bagus-bagus lagi Ya Ya Karena semua lagu Pujian Kristen itu Diilhami dari Roh Kudus Makanya lagu Surgawi Nada-nadanya Surgawi Bagus-bagus Non-Kristen aja Demen Denger lagunya Orang Kristen Jangan Jangan karena lagunya Orang Kristen Bagus-bagus Terus anda itu Iri Kok lagu kami Enggak bagus-bagus Kayak orang Kristen Ya Terus anda Hujat-hujat Kenapa tuh Khusus nyanyi-nyanyi Melulu Bersoraklah Bagi Tuhan Bernyanyi Dan bersoraklah Bagi Tuhan Ya Pertanyaan nomor 15 Tunjukkan bukti Bahwa Yesus Punya kuasa Di langit Dan di bumi Siap murtad Ini siap murtad lagi Matius 28 Ayat 18 Kepada ku Ku itu Yesus Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Itulah jabatan Yesus Sebagai Tuhan Nah Kapan memurtad Tunjukkan bukti Ya ini buktinya Kepada ku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Kata Yesus Setelah bangkit Ini Matius 28 Setelah Yesus bangkit Ya Kepada ku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Itulah jabatan Yesus Sebagai Tuhan Jadi kalau Tuhan itu Harus punya kuasa Di surga Dan di bumi Bisa menjamin surga Ya tau Karena berkuasa Di surga Dan di bumi Kalau gak berkuasa Di surga Gak bisa tuh Menjamin surga Kalau Yesus bisa Siapa percaya Kepada ku Pasti Diselamatkan Itu Yesus Karena dia Tuhan Nah kalau bukan Tuhan Mudah-mudahan ya Kamu percaya Aku mudah-mudahan Masuk surga Hanya Tuhan Yesus Yang bisa begitu ya Yang pasti masuk surga Sudah ya Terjawab ya Sampai Pertanyaan nomor 15 Ya Ini bagian ketiga Kiranya bermanfaat Pesan-pesan toleransi Seulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan beda Iman itu bisa Kalau toh Dalam kehidupan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh kok Keimanan kita tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup Bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Dan mencacimaki itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom alihim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warah Bani Yasuh al-Masih Amin